Halo guys, kali ini review lagi ya, itu headset gaming Philip, ini nggak tahu headset gaming atau bukan tapi yang jelas, ini bentuknya seperti ini guys, ini dicolokin, nah seperti ini guys, lebih simpel kan ya biasanya kan headset panjang gitu ya, ini ada tekukannya, jadi bisa kalian pakai buat game itu lebih enak, nah seperti ini, jadi nggak ke, apa ini namanya, kepentok, jadi bisa ditekuk gini atau gini terserah kalian, untuk harganya berapa bahwa, harganya sekitar 10-15an, ini, marknya Philip guys, ini Philip Philip, nah itu guys, Philip dan ini ada magnetnya guys, nah nempel sendiri nempel sendiri, jadi enak, nggak perlu kalian ikut, ini udah rapi sendiri, ini headset, dan awet juga, gue udah pakai ini, berapa lama ini masih aktif aja, awet ini guys, harganya juga murah, kalau kalian mau beli ya, gue cuma mau rekomendasikan aja, oke, apa yang gue alamin, untuk speaker nya ini ya, seperti ini oke, harganya sekitar 10-15 ribu, gue lupa, sekitar segitu oke.... bukan review kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati